Halo kembali lagi di ruang ngobrol Yes sudah sama Mas Bagas sama saya dari Yes sudah lama vakum kita teman-teman untuk ngobrolin yang ini ya untuk ngobrolin yang ini terakhir tuh review aduh GOT3 bukan bukan terakhir itu review Madam Web di Facebook gitu nah itu bertepatan sih teman-teman artinya kami tek-pastik sebenarnya ada satu konten udah di-upload tapi belum dirilis karena memang secara jadwal cukup padat ya kalau kita lebih dari lima tuh algoritm banyak enggak enak nanti dari seminggu tuh nah tapi kali ini ini tuh bertepatan dengan lima tahun perilisan Avengers Endgame berapa tahun MSU berarti 21 tahun pokoknya Endgame tuh 11 16 tahun 16 tahun berarti ya oke oke nah itu jadi nggak cepat di hari itik kita tek ini teman-teman tapi 12 hari ke belakang lah kayak gitu nah ini udah lama sebenarnya aku sama Daris pengen pengen ngebahas MCU as apa ya titik klimaks dari perfilman superhero dunia kayak gitu jadi cuman kan kami belum menemukan waktunya belum dapat momennya terus kebetulan ini dapat momennya dapat momennya karena kalau kita mau membahas film-film MCU fase 4 dan 5 ya ya gitu lah gitu nah fase 1 2 3 ini menurutku memang secara person Kevin Feige itu sebagai orang Hollywood dengan sangat baik dan berhasil dengan baik juga membuat genre film superhero itu tidak menjadi naik kelas ya tidak lagi menjadi tidak lagi selalu menjadi sub-genre tapi jadi jadi tersendiri sampai kemudian dibuat banyak negara lain tuh jadi indikator sebuah genre itu sukses tuh kan ketika di di duplikasi di banyak negara ya termasuk Indonesia dengan Bumi Langit dan Satra Garuda kemudian kata kaca ah di India dengan apa itu Far atau apa aku lupa terus kemudian Cina juga punya anunya sendiri Rusia Rusia Jepang nggak punya apa-apa bukan itu ya terus Malaysia pun punya nah itu adalah titik dari dan itu bergairah ya bergairah suka nggak suka kita harus aku itu jasanya Kevin Feige itu itu udah mutlak gitu bukan Zack Snyder tapi nanti kita bahas ini dari seneng banget nih kalau kalau aku bahas kayak gini sebagai orang yang nonton Batman Returns di bioskop tahun 92 humor tidak bisa berbohong jadi itu aku bener-bener terinvest sama superhero dan ngikutin-ngikutin ada yang berhasil ada yang gagal Daredevil nya Ben Affleck ya begitu aja Elektra nya ya kayak gitu aja Spiderman nya Tobey Maguire aku seneng gitu ya sampai sampai bener-bener Iron Man tahun 2008 keluar tuh kayak wow ini kok bisa kayak gini ya ini kok bisa kayak gini ya tentunya sepanjang fase 1 2 3 entah ada berapa film aku juga nggak nggak ngikutin-ngikutin tentunya ada yang biasa aja ada yang oke banget ada yang tapi Avenger 1 itu sukses mengangkat semuanya jadi box office ini kita nggak ngomongin bagus atau enggak tapi laku Avenger 1 sukses-sukses untuk membuat kita terinvestasi sama apa namanya masing-masing karakter jadi ketika mereka ketika Thor pada saat itu The Duckworth walaupun nggak oke ya tapi apa namanya tetap-tetap cukup laku Iron Man 3 bahkan lakunya hampir kayak Avengers itu kan ngaco banget itu betul karena anak-anak seneng ih robotnya banyak iya itu kita kemudian Winter Soldier yang memperkenalkan genre baru di dunia superhero gitu bisa loh superhero bisa pakai spionase bisa pakai spionase trilling kemudian battle yang sangat bagus sekali emang referensi one on one on karena kan mana-mana-mana ada film superhero yang battlenya sebagus Winter Soldier sampai sekarang betul 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 The Devil yang bagus ya cuman gundala gus 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 gitu jadi itu tadi teman-teman ada yang guna oh iya The Devil tapi series kan kerana nya beda-beda-beda platform beda posisi gitu jadi Avengers pertama tuh Riz, aku kan jarang ya nonton film lebih dari dua kali itu jarang kalau Darius, kalau anime dia bisa nonton banyak gitu enggak aku Batman mas yang banyak gitu Batman mana? The Batman? Pattinson? Batman vs Justice... eh... Batman... BVS 6 kali? 5? 5 atau 6 gitu? Ya One Piece yang paling ngaco sih sebenernya Ya makanya aku bilang kalau anime bisa Tapi BVS 5 kali, karena aku suka banget Batman dan Superman itu aja Terlepas oke gak oke nya Betul, aku gak mau... Pattinson aku 2 kali sih Aku gak mau nonton BVS itu karena aku tau bahwa ada extended cut nya Jadi aku gak mau theatrical nya gak mau Ya di Netflix itu loh sih Dan aku nganu dan aku memang cah nganu ya Cah circle ya Temenku banyak Kalau ada yang ngajak nonton Jadi dari circle-circle yang berbeda gitu ada yang dari ini Nah kembali lagi ke Avengers Aku nonton Avengers pertama tuh Judulnya Marvel's The Avengers Itu aku nonton 2 kali dan Sama aku 2 kali Masih tetap terpukau 2 atau 3 ya? Kayaknya 2 deh Sebelum itu kan kayak The Dark Knight aku nonton 2 kali Amazing Spider-Man pertama aku nonton 2 kali Itu aku 1 kali karena gak punya duit sih Iya 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 Masa-masa miskin itu Masa-masa miskin itu Jadi... Avengers tuh pertanyaanku adalah Kok bisa? Kok bisa bikin film superhero yang sebagus ini? Ini tuh gak pernah ada loh Dan? Sebelumnya Yang lebih penting itu Josh Whedon terima kasih ya Yang ini Disitu aja terima kasih ya Iya bener Yang magisnya Avengers yang tidak bisa sayang Tidak bisa di duplikasi Justice League adalah Suka gak suka banyak orang yang nonton Avengers karena Avengers Iya betul Dan baru setelah nonton Avengers mereka ngecek Iron Man Bahkan Black Widow Mereka ngecek Mereka ngecek apa? Hawk Eye Mungkin karena itulah kenapa Film Kerangkanya bisa worst Karena walaupun film-film sebelumnya itu tidak Tidak begitu laku Lakunya biasa-biasa aja Ketika Avengers laku keangkat semua Ya yang laku itu memang Iron Man 1 dan Iron Man 2 Itu jelas Tapi kalau Captain America The First Avengers sama Thor pertama Ya itu hanya Dalam tanda petik Hanya dibikin untuk sebagai fondasi Menuju Avengers yang pertama gitu Jadi Justice League itu jeleknya gitu Dia oke ngangkat film satu pertama Tapi ketika kita invest sama karakter kita gak bisa callback Gak bisa callback Gak bisa Gak ada banyak juga Kita harus nunggu Betul Nah itu itu nganunya Itu apa namanya Dan Avengers itu Gila Itu film template banget sih Ya aku belum lama ini nonton lagi Di Disney Plus dan Kalau dibandingin Winter Soldier ya Iya Kalau dibandingin Winter Soldier Kalau di Avengers 1 sama Avengers 2 itu templatenya sama Betul Meskipun Kita Kita progresif ya Untuk jalan filmnya gitu Aku bisa memuji setinggi-tingginya Avengers pertama Tapi aku tidak bisa ngomong banyak Soal Age of Ultron Karena Memang secara film Dari awal Dari awal Joss Whedon itu sudah bilang Dia sudah ngeluarkan statement bahwa Age of Ultron itu nanti rasanya personal sekali Kata dia sih seperti itu Akhirnya bener-bener personal banget ke setiap karakternya Terutama Tony Stark ya Terutama Lagi-lagi Bintang utama setiap film Avengers itu Tony Stark ya Lagi-lagi seperti itu Jadi memang Age of Ultron itu buat aku passable Passable untuk ya udahlah gitu Kita ngerti Wanda dan Terutama Wanda ya Wanda muncul di sana segala macem Tapi Hal-hal lainnya Age of Ultron itu terasa terpisah Dari film-film sebelum Age of Ultron Dan udah begitu Filmnya sama Kayak Avengers Sama dalam artian rasanya sama Oh ini tuh pasti akan gini-gini-gini Karena persis Plek banget Ada momen down Ada momen nganu Dan Ya itu Itu kan soal delivery ya Joss Whedon Secara sukses bisa mendeliver Film yang sama Tapi magisnya hilang Oke 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 Yang lebih cocok disebut Avengers 2 itu adalah Civil War Betul Betul Banyak yang bilang dua setengah sebenernya Tapi ya udahlah Tapi bener Tapi bener Karena di Civil War Ada dua belas karakter yang Bukan Lebih dari itu Kita di Kita dikasih film dengan kerangka yang berbeda Bahkan ada plot di dalam plot He'e Jadi kita tuh Nontonnya bukan Nontonnya tuh ada investasinya gitu loh Iya Ya kayaknya kita menonton-nonton itu Benk adegan-adegan-adegan aja Walaupun Walaupun ngomongnya Anu ya Walaupun sebenernya pengennya dalem ya Pengennya dalem Pengennya dalem Gak kena gitu Yang kamu kasih kedalaman karakter itu dua karakter Iya Yang Tidak punya film Betul 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 Dan lagi-lagi Tony Strzok salah lagi Iya Itu kan bahal yang Kalau di Civil War tuh kita bisa berdebat Mana yang bener Tony tuh gak salah-salah banget Setidaknya 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 Perkubuhan tuh bener-bener menarik Menarik ya Kalau ini tuh gak Gini tuh gitu Cuman lagi-lagi Tony Lagi-lagi Tony ngeselin Iya Dan dia lagi yang harus beresin kan Dia lagi yang harus beresin Gitu Ultron nya tuh kita jadi film Avengers kedua Age of Ultron ini musuhnya Ultron Kita tuh baru disitu sedangkan Loki itu kan udah Iya Time loss itu kan si Tauri nya udah disinggung sebelumnya gitu loh Jadi aku gak setujunya sih disitu Age of Ultron tuh grand scale sih sebenernya loh ya Sebenernya penempatan Ultron tuh cukup jenius, cukup oke Wah Ultron tuh bagus Cuman emang delivery nya yang agak-agak sih mas Jadi Jarvis jadi Ultron tuh jenius mas Ya kemunculan Vision Jarvis jadi Ultron kemudian jadi Vision Itu bagus banget Tapi emang Ya gimana emang susah sih bikin film superhero itu susah banget Susah banget Nah ngambung sini sebelum kita nanti sampai ke Infinity War dan Endgame Seperti barusan Barusan Gak bercanda Oh ya Yang barusan bilang itu persis seperti Bukan persis seperti Persis halnya yang mau kukasih tau Aku omongin disini bahwa Ehm Big game film superhero itu Sulit sekali Dan Kevin Feige melalui Marvel Studios Itu bahkan bukan hanya bisa melewati kesulitan itu Tapi Kevin Feige dan Marvel Studios itu bener-bener bikin penonton baru Penontonnya tuh baru temen-temen Buat kami, buat temen-temen kami yang emang udah nonton kartun, baca komik gitu tuh Ya seneng, tapi buat orang-orang yang gak tau ini siapa sih kok robotnya merah emas Oh Iron Man Dan akhirnya bisa terinvestasi selama 11 tahun nonton Itu tuh mengagumkan levelnya Itu mengagumkan Dan kemudian jadi koleksi Itu bisa jadi skripsi itu Dan kemudian, betul Kemudian ini nih koleksi Hot Toysnya Gitu tuh Jadi bisa menggenerate uang dengan skala yang gede banget Waduh, gila itu Karena yang dibangun itu adalah IP kan IP Franchise kan Franchise nya apa? Marvel Nah Marvel itu punya apa? Punya ini, ini, ini Dan MCU itu Tidak, bukan tidak terasa Tapi bukan tidak terdesain juga Tapi mas Gu Kita boleh berdebat Tapi aku lebih Lebih setuju bahwa MCU itu tidak memaksa orang Untuk baca komik dan nonton kartun yang terdahulu Untuk bisa ngikutin MCU ini Ini, ini Statement seperti ini Akan selalu dipermasalahkan sama penggemar komik Betul Karena penggemar komiknya udah mestaat duluan Tapi maksudnya Buat menonton baru Penonton baru gak peduli Ngomongin bisnis Bu Arcs Works, Works sekali Tapi buat yang kita Ini kok gini, ini kok gini Ya itu Itu Airgue belinya disitu Bisa berdebatnya disana Gitu Nah Meskipun nantinya Setelah fase 3 Kita juga akan mengeluarkan nih Istilah Istilah Penonton kasual MCU Dan penonton veteran Kayak gitu Itu nanti Itu nanti akan Keluar istilah-istilah itu Jadi artinya investasi yang terbangun Yang berhasil itu menjadikan Ceruk yang luar biasa Sebagai penonton baru Yang loyalitasnya bagus banget Tapi Hanya sebatas fase 1,2,3 Hanya sampai endgame Hanya sampai endgame Hanya sampai endgame Kita itu Kenapa investasi Kenapa investasinya itu gede Karena setiap film di build up Untuk menjadi endgame Ini ya Apa Cengkramannya itu bagus banget ya Hampir antar film Gak semua film Hampir antar filmnya MCU Fase 1,2,3 itu cengkramannya bagus banget Dan banyak yang merasa Sudah cukup Nonton MCU Sudah cukup nonton film superhero Ketika ngelihat Semuanya berakhir dengan baik Dengan indah Dan stand off Bagaimanapun bintangnya kan Dua ya Aku gak akan Thor bilang Thor ya Tapi bintangnya itu dua Captain America dan Iron Man Itu di-establish di Apa namanya Civil War Kita udah Kita dikasih Investasi bahwa Ini dua karakter inilah yang menyokong Dunia Marvel film Ketika dua-duanya Apa namanya Pensiun Mereka udah gak merasa Keterikatan dengan karakter lain Betul Di satu sisi Karena dua ini dibangun Begitu duanya gak ada Ya wajar Kalau orang udah merasa Oh yaudah Thor terbukti tidak Tidak begitu memorable Karena Ya faktanya Thor Love and Thunder juga kayak gitu Segimanapun orang Hingar-hingarnya Ragnarok ya Eh Ragnarok worse Karena Ragnarok kemudian berfungsi sebagai Pijakan Infinity War Ya Betul Jagoannya itu lah Dia bisa bikin film Film yang personal Thor Tapi kemudian Bisa bikin film Yang bisa nyambung ke Infinity War Karena bener-bener direct Dari post creditnya ke Infinity War itu direct Itu yang kemudian Gagal Di replikasi di fase 4 dan 5 Ya Kenapa gagal? Nah itu kan The next question kan Betul-betul Kita jawab di sini atau di kotaknya? Di sini dong Please Aku inget Di post credit Kalau itu aku pake kos Batman tadi Post creditnya Si Winter Soldier Itu ada Scepternya Loki kan Terus ada mbak-mbak di belakangku Teriak Scepternya Loki Terus aku pikir Cuman aku kan ngeh Tapi aku kan tidak sehistoris itu ya Ya aku tipe yang kayak mbak-mbak Ya terus aku tau itu Dan ini mbak-mbak sendirian jiribaban Maksudku jauh sekali dari mindsetku Untuk ada orang perempuan Pake hijab Yang sedemikian rupa Invest gitu loh Terus aku nampak Ya ampun sebegini ya Gini Ini apa Breakdownnya begini mas Kita ngomongin pra Pra MCU dan Post MCU Post MCU Post MCU itu adalah Post Avenger Post Avenger Post Avenger Gak ini ngomongin Superhero film Superhero itu maskulin Sebenarnya itu maskulin Jadi Penonton-penonton superhero Hampir bisa dipastikan 10% 90% Aku akan beri benefit of dog 10% Untuk teman-teman Perempuan Kita cowok-cowok Yang nonton X-Men Yang nonton Spider-Man Yang nonton Batman Ya cowok-cowok Kaum nerd Kaum nerd cowok Enggak 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 Movie Gors Jadi itu udah Skalanya udah beda nih Nerd Comic sama Movie Gors Sama Movie Gors Movie Gors yang nonton film Superhero Ya cowok Ya betul-betul Karena emang filmnya didesain untuk cowok Heroinnya hanya ada sebagai love interest Walaupun kemudian di nolan agak di tweak ya Betul Betul Tapi yang lain Siapa sih yang suka lihat Mary Jane Mary Jane nya itu Si Toby Siapa yang suka Nah Amazing Spider-Man itu Udah masuk Post Avenger Post Avenger Karena 2012 juga dia Jadi dia udah ngerti Ternyata Pasar-pasar superhero itu Bisa loh Cewek-cewek juga Jadi memang kalau ngomongin konsumerisme Kalau tidak bisa menjangkau Pembaca wanita Penonton Penonton wanita Ya mati Kalian hanya akan disana aja Ya jeniusnya produsen Menurutku Nah Menurut Mas Bagas Apakah by design Kemudian mereka Film-film Marvel itu di create sedemikian rupa Agar bisa menarik penonton wanita Kalau kita bicara fondasi Post Avenger ya Iya Yang jelas Riz Fondasinya adalah Setelah Marvel Studios Dicaplok sama Disney Dan Avengers 2012 itu Ada di fase awal itu Oh iya Karena Disney punya prinses Disney dulu ya Disney dulu ya Bukan Disney sekarang ya 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 gitu Jadi fondasinya tuh seperti itu Tapi sebenernya Kalau di kepalanya Kevin Feige Pasti peng Marvel itu juga punya Deretan superhero wanita yang Oke oke juga sebenernya Dan pasti udah Udah tertata gitu Cuman Dengan taraf Caplokan Disney Menjadi bagian dari Disney itu Menjadikan Exposure nya jauh lebih Jauh lebih gede Jauh lebih gede Gitu Black Widow itu Membuat Membuat cewek-cewek Merasa ada Ada Apa namanya Teman-teman perempuan Merasa bahwa Ada nih superhero wanita Yang Capable Bisa berdiri sama tinggi Sama cowok-cowok Super power lainnya Sama super power lainnya Walaupun Dia secara faktual Bersama HP Betul Betul Tapi di Iron Man 2 Dia bisa ngebukin orang gitu loh Nah itu yang oke Dan Morse nya bagus banget itu Iron Man 2 Sebenernya Itu sudah diupayakan di Elektra Ya betul Tapi Elektra Ya filmnya gitu aja gitu loh Iya gak hanya Elektra Ada V4 Vendetta Ada Iron Flux Ada Ya kan Cuman Sekali lagi Filmnya gak nyampe Genre mainstream Hanya nunjukin bahwa Ini loh ada superhero cewek V4 Vendetta beda kasus ya Beda kasus Tapi V4 Vendetta tidak untuk semua orang Betul Bedanya itu Saya tidak suka Saya suka Kawan-kawan dibahas deh Ya 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 Itu sih Bisa memasukkan Ketika memasukkan wanita Kemudian kamu akan memasukkan anak-anak Ya kalau anak-anak Udah fondasinya udah dari awal Ya enggak Maksudnya Oh iya Jadinya pasti masuk kesana Maksud gue adalah Dulu Ngajak nonton Mungkin orang tua Ngajak nonton Superman Bapak ngajak anaknya Sekarang Bisa ngajak istrinya Betul Ini sekali lagi Setelah Daris ngomong kayak gini Aku baru ngeluarin lagi Faktanya lagi The Dark Knight The Dark Knight Tahun 2008 itu Membuat orang-orang Penonton bioskop Khususnya di Jogja ya Yang aku tahu Adalah Mau eh Nonton yuk Di bioskop apa? The Dark Knight Apa? Eh The Dark Knight itu apa? Batman Oh ayo Karena dari zaman dulu Batman itu udah menjadi padanan Kalau kita nonton film di bioskop Batman itu Gak malu Riz Ya Nonton film Batman itu Gak malu Ya Batman dan Superman Kalau Superman Masih ada Kayak Ah kayak anak kecil Nonton superhero Kalau Batman itu Kayak nonton film aja Yuk nonton film Bukan superhero ya Bukan superhero Nonton film aja Makanya banyak yang bilang The Dark Knight bukan film superhero Bukan film superhero Gitu Kita bisa berdebat soal itu Kita bisa ngobrol soal itu Ya udah ada kontennya juga kok Udah ada kontennya juga sih Nah tapi Film MCU Itu justru Menebalkan bahwa Yuk ke bioskop nonton apa? Kapten Amerika Yuk ke bioskop nonton apa? Spider-Man Black Panther Dan orang tuh Ayo Gitu Dan ini seluruh Indonesia ya Seluruh dunia Mungkin seluruh dunia Gitu Jadi maksudku Ini gila sih MCU ini 11 tahunnya tuh Gila banget Dia tuh mengubah Landscape Ya pulau tuh Tadinya gak ada pulau Jadi ada pulau gitu loh Di lautan Kita tahu ini laut Tapi Udah ada pulau Sejak kapan ya ada pulau gitu Dan suka gak suka Sampai sekarang masih works Walaupun Gaungnya gak sebesar dulu Betul Betul Fanatik-fanatiknya Yang dari 10 tahun itu keluar Itu kemudian membagi lagi Ya Kemudian Tadi kita ngomongin Post-post Eh pra MCU itu Penonton tuh ada penonton nerd Sama penonton kasual dulu Pra Venture pertama Enggak Oh pra MCU Pra MCU itu Jadi kan kita-kita yang nonton nerd Sama orang-orang yang suka nonton film aja Tapi dia suka superhero Tapi minus cewek Iya, iya, iya Nah post MCU itu Kemudian kita diberi penonton kita-kita nih Yang udah nonton superhero nih Ini nerdnya Bahkan berbondong-bondong cewek-cewek ya He-he SMA kek He-he Nah itu penonton kasualnya Dan Regenerasi penonton ini Kemudian Itu kemudian memberikan militansi-militansi baru Hmm Yang di film Setelah Endgame Mereka Kita gak ngerti jumlahnya berapa Cukup besar yang jelas Cukup besar Masih menanti Sebagian Merasa udah tamat Hmm Dan itu valid 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 Emang tamat sih Karena ditinggal dua penopang besarnya Betul Betul sekali Betul sekali Kita nonton fase 4 dan 5 tuh kayak Kita gak tau Kita kayak gak ada aja di pikiran kita bahwa kemarin tuh udah ada kejadian itu Dan di film yang baru gak ditunjulin apa-apa gak disambut-bautin apa-apa sehingga nanti tahu-tahu keluar film selanjutnya selanjutnya dan selanjutnya lagi Gitu aja Gitu aja Jadi kayak tontonan aja Jadi kayak tidak ada keterikatan buat tonton Karena kita baru dikasih Masalahnya adalah mereka kemudian ini juga kan ngomongin soal strategi streaming ya Betul Mereka ngasih powernya di streaming Apa-apa yang harus ditonton tuh di streaming Nah itu maksa orang untuk bayar yang mereka tuh belum tentu mau Dan orang itu secara psikologis kalau udah males ya males aja Males ya males aja Beda kalau di bioskop sekali jalan selesai Sekali jalan selesai Dan euforia bareng-barengnya ada Oh itu beda experience Experiencenya ada Sedangkan nonton sendirian nonton streaming nonton di laptop nonton di TV nonton di HP itu adalah sakral Sendirian Kalau nonton di bioskop kita seneng-seneng Makanya Kenapa benih-benih besarnya itu ditaruh di Apa? Di apa? Di teater Bukan di teater Benih-benih besarnya ditaruh di Loki Terus apa Winter Soldier Di sana Dan semua filmnya Semua itu Kayak semuanya tuh punya Punya agenda sendiri-sendiri gitu Kayak Winter Soldier sama Itu Bukan Winter Soldier dan Eh sorry kok Si Falcon Falcon Winter Soldier tuh ngomongin soal Kejadian post-end game Jadi ada yang masih berhubungan Kemudian si Loki Ini ngomongin multiverse Dan kerangka besarnya nanti ternyata multiverse Iya Kita belum ngomongin nih soal Apa namanya Eternals ngomongin apa Udah gak dibikin kan Dan kuabarnya yang kedua kan Iya Makanya Eternals ngomongin apa Miss Marvel ngomongin apa Miss Marvel ngomongin apa Miss Marvel ngomongnya sama apa Kita gak ngerti Kalau kemudian itu Kemudian sama Marvel Studios Dikuatkan di masing-masing yang dari sebilang tadi Judul Maka semuanya akan terpisah Iya Itu semuanya akan terpisah Dan itu bukan hal yang bikin MCU sukses Betul MCU sukses karena goalnya satu Thanos Iya Betul sekali Infinity Saga itu tentang itu Jadi satu kerangka ngasih goal satu aja Nanti Nanti face setelah Kang selesai Baru ngomongin face lain Baru ngomongin Dulu setelah Avengers pertama itu Kevin Feige pernah bilang Penutup setiap fase adalah film Avengers Gitu Nah terbukti bahwa penutup Bahwa fase 4 itu gak punya penutup Penutupnya Wakanda forever Film terakhirnya Wakanda forever Tapi bukan Avengers Dan itu tidak nyambung kemana-mana Betul Bahasanya kita pada saat konten itu adalah film ngelayat Pada saat itu Jadi itu udah membuktikan bahwa Fase 4 ini benar-benar gagal Karena tidak ditutup dengan Avengers Memang pertanyaannya Eh bukan pertanyaan Keadaannya Avengersnya belum siap sih Ya kan yang di set kan yang Avengers kan Yang mereka masih ada di itu Memang belum siap Jadi Harusnya Thunderbolts taruh di situ Ya Orang udah gak nunggu Thunderbolts Nah Oke kita ngobrolin soal Bagaimana fase 1,2,3 tertutup Atau ditutup Yaitu puncaknya adalah Infinity War dan Endgame Yang menurutku Buat aku pribadi Infinity War itu Film superhero Paling komik Dan Aku gak yakin ada yang bisa menduplikasi Infinity War Memang gak selesai filmnya Tapi secara film Berjudul Infinity War Kita tidak diberi ruang Dan waktu Belum 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 ketemu ya? Belum Kita nonton bareng Tapi gak Ya aku kostuman kan Oh iya deng Kita nonton bareng Dia teriak pas pagernya Nick Fury itu logo Oh tau? Tau dong kamu di depanku Enak aja Jadi Infinity War itu satu film dengan durasi panjang Tapi kita tidak merasa capek sama sekali Kita tidak merasa bosan Aku nonton berapa kali tuh Berkali-kali aku nonton tuh Dan Ya sonen banget sih Ya Jadi Gimana cara bikin Infinity War itu gimana? Infinity War itu jeniusnya Gak cuman satu level Oh iya plotnya Bukan plot Kejadian Jadi Ngomongin teknis filmnya bagus Ngomongin teknis storytellingnya juga bagus Ngomongin peletakan karakternya Itu super jenius Kenapa? Karena Infinity War itu antagonisnya Avengers Ya Protagonisnya Thanos Thanosnya sama sekali tidak ngegas Enggak-enggak ini lebih ke apa mas? Oh Antagonis protagonisnya Antagonisnya apa tadi? Sudut antagonisnya Avengers Ya Protagonisnya Thanos Betul makanya Thanosnya itu Dalam 4C Aku kayak gak ngapa-ngapain Aku tuh Aku tuh punya misi Dan aku gak ganggu kalian kok Tapi kalian yang ganggu aku Gitu Jadi Jadi investasi kita ke Thanos gede banget Gede banget Gede banget Baru di film kedua dibalik Ya film kedua dibalik Bagaimana Peletakan antar karakter itu juga menarik Satu-satunya Di MCU ya Kita koridornya MCU gak ke komik Tapi satu-satunya karakter yang secara ego Itu bisa ngelawan Tony Stark Ya cuman Doctor Strange Secara ego Bayangin Lost in Space Saling tidak bersepakat Itu Itu menarik banget Peletakan-peletakan siapa-siapa Kalau Timestone-nya Disuruh milih Timestone Atau kamu sama si Spiderman Aku milih ini Kalian mati Habis itu ternyata Andingnya begitu Ya Dan kalau sadar ya Captain America Hampir gak ngomong Betul Dialognya Karena kalau dia ngomong Selesai Iya Karena dia tuh auranya Terlalu dominan Terlalu dominan Kalau dia ngomong selesai Thanosnya langsung des gitu Ya Dia tuh cuman Banter aja Dia tuh gak statement sama sekali Iya Gila itu emang Jadi Genius banget Dreaming Tibor tuh Iya bagaimana Kemudian Captain America Dan Praja Wakanda itu Bisa Dua-duanya sama di garis depan Karena gak mungkin Captain America yang duluan Gak mungkin Gak mungkin juga Wakanda Black Panther yang duluan Gak mungkin ini Wakanda Dan Kenapa dia Wakanda? Karena udah ada film Black Panther Iya Betul Dan kenapa harus nonton Black Panther? Karena Black Panther keluar di Civil War Iya Itu jenius Jenius banget Jenius banget Jadi Infinity War tuh aku Thor dapetin Stormbreaker juga Membuat kita berdebar-debar gitu kan Jadi filmnya tuh Itu tuh mengobrak-abrik lah Emosi Apa namanya Tentunya dengan spirit superhero Bukan spirit melankolis kayak GOTG3 ya Itu udah beda cerita Itu beda cerita gitu Tapi maksudnya Sama-sama bagus maksudku Tapi maksudnya rollercoasternya di Infinity War tuh membuat Ah gila Ini gila sih Dan endingnya tuh bener-bener Kapan 2019 dateng? Kapan? Aku mau nonton Endgame Endgame-nya judulnya belum keluar sih Tapi Satu tahun doang Untungnya Iya Karena filmnya di syuting back to back Iya Dan bagaimana Russo Brothers sama Kevin Peggy itu menyimpan judul Itu kan membuat orang berspekulasi Awalnya tuh Infinity War part 1, Infinity War part 2 Part 2 Awalnya Awalnya begitu Jadi Itu desainnya gila banget sih Itu baru ngomongin filmnya yang bisa memuaskan penonton film ya Ini belum ngomongin Comic reference-nya yang gila Iya Iya Di dalamnya Iya Betul sekali Memang Emang MCU Ya Kalian Kalian kalau udah nonton kami tuh kan Kalian pasti Paham kami tuh Sering menjelah MCU ya Betul Tapi Untungnya kan Nyelah MCU-nya kan Kita kontennya kan emang setelah game selesai Iya Kita kontennya setelah itu Jadi Emang pada saat itu Dan kita lebih cah DC kan Hmm Nyelah MCU lebih ke Anjir kapan DC song ini Iya Iya Nah ini Ini pujian terdalam buat MCU itu ya Karena emang Tanpa MCU Eh Tanpa MCU tuh GD Superhero gak akan naik kelas Tapi Tanpa MCU Kalau gak ada MCU Mungkin DC bisa Lebih oke Karena DC Sejujurnya DC tuh jadi Dilek karena MCU Dibanding-bandingin Dan mereka ke susu Padahal udah ada lagunya Oja dibanding-bandingnya Makanya James Gun Ini kan Enak nih James Gun tuh Iya Dia tuh kayak mulai dari nol Karena MCU nya udah berantakan Betul Jadi gak ada bandingannya lagi Kecuali mau membandingkan dengan masa lalu Iya Tapi tetap-tetap saja teman-teman Kalau ada DC yang gak bagus Ya kita juga akan Cacimaki Bantai Sama aja Contohnya kayak Setelah Infinity War ada Endgame Yang mana pada saat Aku rasa hampir semua orang pada saat duduk untuk menonton pertama kali tuh kayak Ini gimana ya Dan adegan pertamanya adalah keluarganya Hawkeye kan gitu Yang kemudian hilang-hilang Karena di Infinity War tuh Mana ini Clint Barton Bener Dan itu jenius lagi Mana ini Clint Barton Lagi-lagi jenius Bagus banget sih itu Bagus banget Nah Cuman Akhirnya Infinity War dan Endgame itu adalah film satu paket Buat aku Memang Karena nonton Endgame Sampai lebih dari separuh durasi Itu membosankan Buat aku sekali lagi Ya aku juga Gitu Jadi setelah Scott Lang datang Nah itu baru Tension nya jadi Oh Karena Karena seteng Bukan setengah Setepertiga mungkin Sepertiga durasi film tuh dihabiskan untuk Saling menyalahkan Salahmu 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 Dan Bersedih ya Dan Bagaimana Ton itu ngamuk banget Karena dia tuh Dilemparin bulan Kenapa kalian yang di bumi Gak bisa nahan Dan Belum dia bingung setengah mati Kenapa ini Dokter String ngasihin batunya Ya Padahal kalau batunya Aku mati gak apa-apa Batunya gak bolehkah dapet Kan di awal Di Infinity War Dia bilang kalau gitu Batunya kita hancurin aja Enggak dong Katanya Dokter String Gitu kan It stays Nah Tony Stark juga marah sekali Sama Pada saat itu Karena di depannya adalah Steve Rogers Dia di infus segala macam Kurus kan Habis dari ditolongin Captain Marvel itu kan Kurus gitu Dia marah sekali Dulu aku udah bikin Iron Legend Untuk ngelindungin kita Kalian gak setuju Ini loh hasilnya Kata dia kan kayak gitu Sampai dia jatuh gitu Gara-gara badannya lemes banget gitu Terus Ya Steve Rogers pada saat itu Gak bisa ngomong apa-apa juga Karena Bener juga Bener juga Karena dia juga posisinya Salah Dia ngeyel Kemudian terbukti salah Ya kemudian Kemudian dia bayar dengan Perjuangannya Di Lawan Thanos itu Dia satu-satunya orang yang Ketika udah jatuh semua Dia yang bangkit Karena Kekalahanku di Infinity War itu Tidak boleh Dan tidak akan terulang Apalagi sekarang Udah ada Mjolnir nih Enggak Sebelum itu Sebelum-sebelum dia pakai itu kan Ya udah Hanjri itu Bagus banget sih Bagus banget Tentu saja Adegan Klimax Antara Thanos Dan Avengers Dan pasukannya Thanos itu Itu juga Itu kan direplikasi banyak Betul Betul Ada yang war Seringnya enggak Iya Tapi maksudku Sampai Aku Buat aku ya Sampai kapanpun nonton Pertarungan terakhir itu Peperangan terakhir itu Juga Gila sih itu Kalau di nitpick Suram sih mas Kalau di nitpick Suram Tapi Emosinya Bagaimana orkestrasi Orkestrasinya tuh Luris Russo Brothers Membuat itu tuh Super Sebenernya itu kan superhero Itu kan adegan receh superhero kan Bener Sebenernya kan begitu kan Semua tergantung delivery Betul Tapi Bagaimana kita Karena udah disuruh nunggu satu tahun Begitu Falcon bilang On your left Itu kan kita kayak Anjir Masih hidup dong Kan selain Hanya ditunjukin Ant-Man yang lihat burung kan Scott Lang kan Pada saat kubahnya Habis bulk gini Kubahnya Marcus Avengers tuh Diangkat terus Kok ada burung-burung Tadinya gak ada Terus kemudian meledak kan Karena Thanos nembakin Apa Peluru-pelurunya dari Pesawat kan gitu Jadi pada saat itu Semua keluar tuh Rasanya Itu adegan Yang keluar di semua Comic crossover Ya 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 betul Avengers vs X-Men Avengers vs Justice League Ya Bahkan sih Itu adegan yang Dan Dan Selalu works tuh Bukan karena adegannya Tapi emosinya Betul Jadi works atau enggaknya Tergantung seberapa Oke Betul Dia nge-deliver cerita sebelum ini Nge-build up-nya tuh Dan itu works juga Di King Ogier Sesama King Ogier Dan Bookuna Hero Academy Art Terakhir Gila Top Gitu Jadi Makanya aku bilang Itu template Adegan receh Dalam superhero Tapi emang Kayaknya superhero Tanpa itu juga Tergantung makanya Iya kan Karena tidak semua adegan Bisa sukses Betul Betul Sebenernya kan Adegan itu kan Awalnya di Civil War Tapi karena cuma 6 sama 6 Duk 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 Gitu Gitu Tapi Civil War Kami termasuk yang Gak enak Nontonnya Betul Betul Ngerti bagusnya dimana Tapi nontonnya Gergetan Iya Sering banget dulu Debat sama temen Di medsos Gara-gara Civil War Ya akhirnya bener-bener jadi Civil War kan Iya Gitu Oke temen-temen Disitulah kemudian Fase Anjay lama banget nih mas Fase 3 ditutup Gak apa-apa Dalam awal Oh ya sudah Begitu aja sih Sebenernya sih Gitu Ya nggak akan Nonton MCU nya Nggak akan selesai Nonton Terus Bukan itu Itu aja siris buat aku Berkepatan dengan 5 tahunnya Cape juga ya Setengah jam Oke itu dulu Temen-temen Thank you Kita ketemu lagi di Kita ketemu lagi di Obrolan Super Hero Obrolan Super Hero lainnya Yang kadang ada kadang nggak Thank you Terima kasih udah terus ngikutin kami ya Ya Sampai ketemu lagi temen-temen Bye